Tiga pelaku pencurian sebuah sekolah di Brebes dibekuk polisi di tiga tempat berbeda. Aksi pelaku terbilang nekat dengan cara menyekap dua penjaga malam di sekolah. Tiga orang anggota kemulutan pencuri ini ditangkap oleh tim resmob Satreskrim Polres Brebes dan unit reskrim Polsek Bantarkawung Brebes Kamis Malam. Ketiga pelaku terlibat pencurian di SMK Muhammadiyah I Bantarkawung Brebes. Ketiga pelaku yang dibekuk yakni Kavavi Yusran Warga Maluku, Meksi Nahumaruri Warga Kalibata Jakarta Selatan, serta Farhan Kausari Lestaluhu. Mereka ditangkap di tiga tempat berbeda yakni Purwakarta, Bekasi, dan Jakarta. Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Hadi Handoko mengungkapkan para pelaku telah melakukan aksi pencurian dan kekerasan saat menyatroni SMK Muhammadiyah I Bantarkawung. Tersangka mencuri laptop dan sejumlah uang tunai. Komplutan tersebut bahkan menyekap dua penjaga malam sekolah. Untuk para pelaku sudah kita jerat dengan pasal 365 KUHP, yakni tidak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman, sembilan tahun penjara. Betul, berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka beraksi di beberapa kabupaten, yakni salah satunya Brebes yang sudah kita ungkap, kemudian di Kabupaten Tegal, kemudian di Kabupaten Indramayu. Ketiga tersangka lalu dibawa ke Mapolres Brebes guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi menyita sejumlah senjata tajam dan mobil yang digunakan oleh tersangka. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara.